Halo sahabat, Assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Koncao Movie. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Koncao Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Sadimen Zarur Anma. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Kisah bermula di sebuah kota Mumbai, India. Kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Satyandra Misra, satu. Atau kita panggil saja satu, yang bekerja sebagai pegawai pemerintah di kantor perpajakan. Saat itu keluarga satu sedang melakukan pertemuan dengan sebuah keluarga dari seorang gadis yang cantik, semok dan seksoi untuk membicarakan tentang perjodohan anak mereka. Setelah ibu satu melihat foto gadis yang akan mereka jodohkan, ya kira-kira sangat cocoklah untuk anak tercinta. Dengan anaknya tentunya. Sang ibu langsung menelpon satu untuk menemui gadis tersebut di hari minggu. Karena ya hari minggu aja nih yang pasti libur kan. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis yang bernama Arti Sukla. Atau kita panggil aja namanya Arti. Si Arti ini merupakan wanita cerdas lulusan sarjana. Akan tetapi saat ini ia tengah menganggur. Karena sang ayah melarang anaknya untuk bekerja. Menurut ayahnya seorang wanita harus tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan rumah tangga aja. Hal itu tentu saja membebani pikiran Arti. Karena hal itu Neng Arti pun curhat pada emaknya. Dan saat itu Neng Arti bercerita tentang keinginannya kepada sang emak. Karena sebenarnya si Neng Arti ini sangat ingin bekerja. Ia ingin menggapai cita-citanya sebagai seorang wanita karir. Dan setelah itu baru ia mau memikirkan rencana untuk pernikahannya. Namun tak berselang lama saat itu Neng Arti mendapat telpon dari sang ayah tercinta yang memberitahu bahwa di hari Minggu nanti ia harus menemui seorang laki-laki, seorang pria yang ingin mereka jodohkan. Untuk pengenalan awal sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Kemudian singkat cerita hari Minggu pun tiba. Saat itu satu dengan bersiap untuk menemui seorang gadis yang dimaksud emaknya yang seksoi bahenol dan pastinya cantik. Saat itu mereka janjian di sebuah restoran. Dan ternyata wanita yang dijodohkan dengannya itu si Neng Arti. Di awal pertemuan mereka berdua terlihat canggung dan kaku. Satu pun kemudian memulai pembicaraan mereka dan mulai ngobrol. Dan menceritakan banyak hal agar mereka bisa saling mengenal satu sama lain. Saat itu Kang Satu bertanya kepada Neng Arti. Apa sih harapan atau keinginan Neng Arti pada calon suaminya nanti? Ya kira-kira bisa buat anak lah ya kan. Saat itu Neng Arti berkata bahwa dirinya ingin punya suami yang mau mengizinkan dirinya untuk bekerja. Setelah mereka menikah nanti. Mendengar hal tersebut Kang Satu pun setuju karena baginya selagi itu positif. Kenapa harus dilarang gitu kan? Hal yang sama juga ditanyakan oleh Neng Arti kepada Kang Satu. Kang Satu hanya berkata bahwa ia menginginkan istri yang bisa menjadi teman hidup yang bersedia. Menemani seumur hidupnya. Dan bisa menerima semua kekurangannya. Ya iyalah. Sementara itu kedua keluarganya kembali melakukan sebuah pertemuan. Jadi kayak... Apa ya? Dan saat itu juga mereka memutuskan untuk segera mempersiapkan pernikahan mereka. Tanpa mereka menunggu persetujuan dari Neng Arti dan Kang Satu. Kemudian mereka pun membahas tentang mahar. Saat itu keluarga Kang Satu meminta mahar yang cukup mahal yaitu sebanyak 1 miliar. Saat itu pamannya Kang Satu yang bernama Rajendra berkata bahwa Kang Satu ini adalah ponakannya ini adalah anak satu-satunya dari keluarga mereka. Jadi mereka ingin yang terbaik untuk Kang Satu. Sedikit info ya bahwa sebagian besar masyarakat di India masih memegang teguh tradisi. Di mana keluarga mempelai wanita yang harus memberikan mahar kepada pihak keluarga laki-laki. Anjoy enak banget nih kalau gue hidup di India. Ya, mendengar hal tersebut adik dari ayah Neng Arti sempat merasa keberatan dan menolak mahar tersebut. Karena menurutnya itu sangat banyak bro. Dan ia meminta ayah Neng Arti membatalkan perjodohannya dan segera pulang. Akan tetapi saat itu ayah Neng Arti justru berkata bahwa ia akan menyanggupi mahar tersebut. Gila, ini kayaknya ayah Neng Arti orang kaya konglomer herat deh. Semua itu ia lakukan demi putri tercintanya bisa menikah dengan orang yang tepat. Saat di perjalanan pulang, ayah Neng Arti berkata bahwa untuk memenuhi keputusan mahar dari pihak keluarga Kang Satu, ia akan mengambil uang pensiunannya di bank. Saat ini juga. Walaupun ia belum pensiun. Sehingga cerita setelah beberapa hari berlalu, kini kedua keluarganya pun disibukkan dengan mempersiapkan acara pertunangan anak mereka. Sementara itu Kang Satu dan Neng Arti semakin hari semakin lengket aja. Hari-hari selalu mereka lewati bersama-sama yang membuat mereka berdua sepertinya sudah merasa yakin dan dengan pilihan mereka tentunya. Bahkan saat hari ulang tahun Neng Arti, Kang Satu memberikan sebuah kejutan dan memberikan sebuah hadiah spesial untuk Neng Arti. Dan di saat yang bersamaan pun langsung menyatakan cintanya pada Neng Arti dan ingin segera menikahinya. Neng Arti yang punya perasaan yang sama dengan Kang Satu tanpa berpikir panjang, Neng Arti pun menerima cinta Kang Satu. Hal tersebut membuat Kang Satu senang. Saking senangnya, ia kemudian berniat untuk mencium. Neng Arti, aduh enak banget. Akan tetapi saat itu Neng Arti menahannya. Belum Kang, belum. Belum halal. Karena Neng Arti gak mau dicium sebelum pria itu menjadi suaminya. Langkah nih cewek kayak gini ya kan. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Di mana hari itu adalah hari pertunangan mereka dan acara mereka tersebut diawali dengan peresmian secara adat istiadat setempat yang ada di sana. Sementara itu kakak Neng Arti yang bernama Aba pergi menemui emaknya Kang Satu. Saat itu, Kang Aba bercerita tentang keinginan adiknya Neng Arti yang mau bekerja setelah menikah. Mendengar hal tersebut, tentu saja menolaknya. Ia sangat berkeberatan dengan hal itu. Karena baginya seorang istri wajib melayani suaminya full 24 jam di kasur. Eh, salah. Dan melarang istri bekerja di luar. Hal tersebut sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah mereka. Mendengar hal tersebut, sang kakak pun berpikir bahwa setelah menikah nanti pasti impian adiknya tidak akan pernah tercapai. Sementara itu pihak keluarga besar laki-laki sedang bersiap-siap untuk menuju ke kediaman calon mempelai wanita untuk melakukan pernikahan. Anjay, langsung satset-satset gitu kan. Begitu juga dengan Neng Arti yang sedang dandan bersiap menyambit calon sang suami tercinta. Tak berselang lama, salah satu sahabat kecilnya bernama Nilam datang dan berkata bahwa Neng Arti telah lulus seleksi, masuk pegawai pemerintahan. Mendengar hal tersebut membuat Neng Arti sangat bahagia. Karena ia bisa bekerja di pemerintahan juga, kemudian bisa menikah dengan Kang Satu. Aduh, impian banget ya kan? Akan tetapi Neng Arti diharuskan ke kota besok hari untuk menyelesaikan seleksi tahap selanjutnya. Sementara itu, keluarga mempelai pria sudah di perjalanan menuju ke diaman Neng Arti dengan semua keluarga besar begitu meriah. Sementara itu, kakaknya Neng Arti yang mendengar berita kelulusan adiknya, ia langsung ngobrol sama ayah tentang keluarga Kang Satu yang melarang menantunya bekerja. Akan tetapi ayah berkata bahwa apapun keputusannya nanti bisa diomongin dengan pihak keluarga laki-laki. Karena mulai hari ini, Neng Arti telah menjadi bagian dari keluarga mereka juga. Akan tetapi kakaknya tetap ngeyel dan berkata gak ada gunanya ya bicara karena semua akan sia-sia saja. Karena mak Kang Satu pasti melarang Neng Arti untuk bekerja setelah mereka menikah. Ia pun kemudian meminta agar ayahnya membatalkan pernikahan adiknya. Akan tetapi semua itu gak mungkin kalau ia membatalkan sama aja yang merusak harga diri dan nama baik keluarga mereka. Dan sang ayah tetap pada pendiriannya. Kemudian meminta agar lurut ajalah sama bapak. Aba yang tak ingin mimpi sang adiknya hancur, ia pun pergi menemui Neng Arti dan memberitahunya tentang semua yang telah ia bicarakan dengan emaknya Kang Satu. Mendengar itu tentu saja membuat Neng Arti dilema. Saat itu, Neng Arti berusaha nelpon Kang Satu dan menceritakan semuanya pada Kang Satu. Akan tetapi kakaknya ini malah langsung merebut teleponnya Neng Arti. Dan ia berkata bahwa semuanya akan sia-sia aja. Gak ada gunanya kamu nelpon Kang Satu. Karena Kang Satu sangat patuh pada emaknya. Jadi ia pasti akan mengikuti perintah emaknya itu. Saat itu juga Kang Aba memberikan saran agar Neng Arti kabur aja. Karena jika pernikahan ini tetap dilanjutkan, maka sudah dipastikan akan jadi penghalang Neng Arti untuk menggapai cita-cita tercintanya. Kang Aba juga berkata ia akan meminta bantuan suaminya agar Neng Arti bisa kabur dari pernikahan ini. Jika Neng Arti menyetujuinya, mendengar hal itu tentu membuat Neng Arti sangat dilema. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Di satu sisi, ia sangat ingin mengejar cita-citanya. Tapi di sisi lain, ia juga gak mau membuat ayahnya kecewa. Dan di saat yang bersama, datanglah adik dari ayah. Saat itu ia berkata bahwa seorang wanita tak pernah mendapatkan tempat yang sama seperti seorang pria. Dan jika Neng Arti ingin tetap mengejar cita-citanya, ya sangat mendukung jika Neng Arti memilih kabur dari pernikahannya dan menyuruh Neng Arti untuk segera pergi dari rumahnya. Akan tetapi saat itu Neng Arti masih sangat ragu dengan keputusannya itu. Ya kayaknya gak mau menyakitin hati sang ayah gitu kan. Apalagi Neng Arti ini sangat-sangat mencintai Kang Satu. Waduh berat bro. Saat itu Neng Arti berniat untuk menelpon Kang Satu dan memberitahu hal tersebut. Akan tetapi kakaknya tak memberikan kesempatan pada Neng Arti untuk menelpon Kang Satu. Dan kakaknya ini terus memaksa agar Neng Arti segera kabur dari rumah mereka. Akan tetapi saat itu Neng Arti pun menerima saran dari kakaknya. Karena ia sangat ingin mengejar cita-citanya dan memutuskan untuk lari dari pernikahan tersebut. Saat akan kabur si Neng Arti ini gak sengaja malah bertemu dengan emaknya. Bukannya melarang Neng Arti, namun emaknya Neng Arti ini malah ngedukung anjoy kali ya kan. Keputusan yang akan Neng Arti lakukan. Karena emaknya hanya ingin anaknya ini bahagia. Neng Arti pun rasa sangat terharu dan ia pun memeluk emaknya. Saat itu Neng Arti kabur lewat pintu belakang dan semua itu tentu saja tanpa diketahui oleh ayahnya yang sangat barbar. Saat itu Neng Arti pergi dari rumah. Saat itu juga keluarga dari pihak laki-laki telah sampai di rumah mereka. Melangsungkan acara pernikahan. Akan tetapi saat itu membuat ayah Neng Arti sangat kaget karena ternyata si Neng Arti malah kabur dari rumah. Hal tersebut tentu saja sangat membuat ayahnya marah dan langsung menampar Kang Aba. Karena semua ini pasti gara-gara Kang Aba yang telah menghasut Neng Arti. Ya iyalah, ya memang itu udah kejadiannya begitu. Karena kejadian ini membuat ayahnya si Neng Arti ini benar-benar emosi dan memaksa agar Kang Aba segera memberitahunya kemana Neng Arti pergi. Akan tetapi saat itu Kang Aba berkata kalau ia juga gak tahu kemana si Neng Arti ini pergi. Dan di saat itu juga suami Aba datang dengan perasaan yang sedih setelah tahu jika Neng Arti kabur dari rumah. Padahal semua ini adalah rencana mereka. Karena kejadian tersebut membuat ayahnya jadi bingung bagaimana ia menjelaskan kejadian ini pada keluarga Kang Satu. Dan gimana caranya supaya keluarga mempelai laki-laki ini mengembalikan uang mahar yang telah mereka berikan. Akan tetapi mereka pun memberanikan diri untuk bertemu dengan keluarga besar mempelai pria. Saat itu juga suami Mbak Aba ini memberitahu yang sebenarnya kepada keluarga Kang Satu. Neng Arti telah pergi dari perkahwinan ini jadi dibatalin. Udah gitu aja. Dia juga meminta maaf dan meminta agar keluarga Kang Satu bersedia mengembalikan uang mahar yang telah diberikan sekarang juga. Anjay gak semudah itulah. Mendengar itu membuat Kang Satu sangat terkejut tentunya. Sementara itu keluarga dari pihak laki-laki tentu saja tidak terima dan menganggap keluarga Neng Arti telah menginjak-injak harga diri mereka yang menimbulkan sebuah perdebatan di antara keluarga mereka. Saat itu Kang Satu mengambil HP dan mencoba menelpon Neng Arti. Saat itu Kang Satu mendapat SMS dari Neng Arti yang berisi tentang permohonan maaf dan soal dirinya yang telah diterima bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Kang Satu kemudian langsung menelpon Neng Arti akan tetapi si Neng Arti ini menghiraukan telpon dari Kang Satu. Kang Satu yang merasa harga dirinya dan keluarganya telah direndahkan. Saat itu juga ya kemudian pergi dari rumah Neng Arti dan berkata bahwa dia akan mengembalikan semua uang mahar yang telah mereka berikan. Dengan perasaan hancur, mereka pun pergi dari rumah Neng Arti. Saat perjalanan pulang, ayah Kang Satu merasa sangat kecewa dengan keluarga Neng Arti. Ia merasa harga dirinya direndahkan dan karena hal tersebut, sudah pasti mereka semua akan menjadi bahan omongan tetangga. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Neng Arti menelponnya. Akan tetapi Kang Satu yang terlanjur kecewa, ia sama sekali tak menghiraukan panggilan Neng Arti tercintanya. Bahkan ia menghapus nomor Neng Arti dari HP-nya dan setelah kejadian tersebut, mereka pun tak pernah saling berkomunikasi. Singkat cerita, wow, udah lama banget nih. Lima tahun berlalu, bro. Kini Neng Arti berhasil menggapai cita-citanya menjadi orang penting di pemerintahan. Bahkan hari-harinya selalu disibukkan dengan pekerjaannya yang menumpuk-menumpuk-menumpuk seperti gunung. Saat itu Neng Arti dipercaya untuk memimpin sebuah pertemuan untuk membahas rencana investor yang akan berinvestasi di daerah mereka. Dan setelah pertemuan itu, selesai si Nilam sahabat kecilnya datang dan ternyata ia juga bekerja di kantor pemerintahan yang sama dengan Neng Arti. Saat itu ia datang untuk berterima kasih kepada Arti karena kenyataannya si Neng Arti ini telah menunjukkan Nilam dan mempercayakan sebuah proyek besar ini pada Nilam. Dan setelah beberapa minggu setelah pertemuan Neng Arti dengan para investor, ia malah mendapatkan kabar bahwa ternyata si Neng Arti ini diduga terlibat dalam kasus suap pembelian lahan seluas 100 hektare. Yee, lalu di fitnah kapok kan? Hal tersebut tentu sangat membuat Neng Arti terkejut karena itu juga artinya diperintahkan untuk segera menemui salah seorang wakil menteri. Saat itu juga Neng Arti langsung pergi untuk menemui menteri yang dimaksud dan ternyata itu adalah Kang Satu. Pria malang yang ditinggalkan pergi 5 tahun yang lalu. Hal tersebut membuat Neng Arti kaget dan ternyata Kang Satu ditugaskan untuk menyelidiki kasus suapi yang melibatkan Neng Arti. Terlihat dari tatapan Kang Satu, ia terlihat masih menyimpan rasa dendam atas perlakuan Neng Arti yang telah membuatnya sakit hati. Ajaay banget. Saat itu Neng Arti menanyakan tentang kasus yang menimpa dirinya. Belum juga selesai ngomong, Kang Satu pun langsung memotong pembicaraan Neng Arti dan Kang Satu berkata bahwa semua dosa-dosa yang telah kamu lakukan sekarang akan mendapat balasannya. Anjay, kena mental nggak tuh Neng Arti? Singkat cerita. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Kang Satu bersama kepolisian Mumbai datang ke rumah si Neng Arti untuk melakukan sebuah penggeledahan. Sambil menunjukkan surat jalan penggeledahan, mereka pun mulai mencari bukti suap yang dilakukan oleh Neng Arti. Begitu juga dengan Kang Satu yang mengobrak abrik habis rumah Neng Arti sampai semua cak-acakan. Kayaknya ini dendam kesumat ini ngerasa sudah mulai kebalaskan ya nggak? Saat itu Kang Satu menemukan foto dirinya bersama Neng Arti. Karena sebenarnya si Neng Arti ini masih mencintai Kang Satu. Tetapi Kang Satu yang terlanjur sakit hati, ia pun langsung merobek foto tersebut. Bahkan Kang Satu menghancurkan sebuah kado ulang tahun yang saat itu Kang Satu berikan untuk Neng Arti. Dan ternyata si Neng Arti ini masih menyimpan semua kenangan-kenangan indah bersama Kang Satu dulu. Ya lima tahun yang lalu itu mah. Udah gue sakit hati sekarang, masih mau balas dendam. Tetapi mereka tak menemukan bukti yang cukup dan setelah kejadian itu, Neng Arti memutuskan untuk datang ke rumah Kang Satu untuk menjelaskan semua yang terjadi selama ini saat itu. Neng Arti meminta maaf pada Kang Satu. Dia merasa sangat bersalah atas kejadian lima tahun yang lalu. Dan ia pun menjelaskan semuanya pada Kang Satu kenapa baru menyesal sekarang. Kemarin-kemarin kemana aja loh. Bahkan kamu sama sekali tidak mengangkat teleponku waktu itu. Dan sekarang setelah kamu kena kasus baru, kamu datang untuk memohon-mohon. Minta maaf, minta maaf. Enak aja gak segampang itu. Kang Satu kemudian mengusir Neng Arti pergi dari rumahnya. Akan tetapi saat itu Neng Arti selalu berusaha untuk menjelaskan semuanya pada Kang Satu dan meyakinkan Kang Satu. Neng Arti selalu berusaha menemui Kang Satu. Namun semua usahanya sia-sia. Kang Satu sudah terlanjur trauma dan sakit hati dengan si Neng Arti. Ia sama sekali tak menghiraukan Neng Arti dan Kang Satu lebih memilih untuk fokus mengumpulkan bukti-bukti dengan menghadirkan beberapa orang yang diduga kuat terlibat dalam kasus penyuapan yang melibatkan Neng Arti. Termasuk sahabatnya yaitu Nilam. Singkat cerita, pada suatu malam saat Kang Satu sedang nongklong bersama teman-temannya, tiba-tiba aja Neng Arti datang dan mengajak Kang Satu untuk ngobrol empat mata dengannya. Angkat tetapi, Kang Satu malah mempermalukan Neng Arti di depan teman-temannya. Hal tersebut tentu saja membuat Neng Arti ini sangat sakit hati. Angkat tetapi, Neng Arti tak menyerah begitu saja. Ia menemui Kang Satu yang akan pergi ke toilet. Anjir, mau ngapain tuh? Ayo! Neng Arti pergi menghapiri Kang Satu dan berkata bahwa ia sangat sakit hati dengan perlakuan Kang Satu tadi. Padahal ia cuma mau menjelaskan sebenarnya yang terjadi. Namun Kang Satu berkatalah, kemarin-kemarin kemana aja lu? Apa kamu nggak pernah berpikir soal perasaan aku? Perasaan ibuku dan keluarga aku? Dulu kamu yang menyakiti saya sampai-sampai membuat saya jadi trauma? Dan sekarang giliran saya karena aku telah belajar dari kamu waktu itu? Ungkap Kang Satu. Neng Arti yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam. Sementara itu, orang tua Neng Arti mengetahui tentang kasus yang menimpa sang putri tercinta. Mereka memutuskan untuk pergi mendatangi keluarga Kang Satu dan memohon agar mereka bisa membujuk Kang Satu untuk segera menyelesaikan kasus ini. Akan tetapi saat itu, emaknya berkata bahwa jika ia tak bisa berbuat apa-apa karena semua keputusan ada di tangan Kang Satu. Di sisi lain, si Neng Arti pergi menemui seorang pria yang bernama Kukereja. Di sana Neng Arti mempertanyakan kepadanya dan uang 30 juta yang dituduhkan padanya. Dan ternyata semua percakapan mereka dipantau oleh Kang Satu melalui kamera CCTV yang telah dipasang pada salah satu pegawai yang datang bersama Neng Arti. Saat itu juga, Kang Satu memberi perintah agar polisi segera menangkap Neng Arti dan memasukkannya ke dalam tahanan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Malam tersebut, Kang Satu datang menemui Neng Arti yang sedang berada dalam penjara. Dia datang hanya untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun. Karena malam itu kebetulan hari ulang tahunnya si Neng Arti. Dan pergi begitu saja. Singkat cerita, semua berkas kasus swap yang menimpa Neng Arti telah rampung dan tibalah di mana hari persidangan kasus pembelian lahan pun digelar. Saat itu, Kang Satu menampilkan dua buah video bukti yang ia dapatkan. Yang pertama berisi tentang percakapan Neng Arti dan Kukereja. Sementara itu, video yang berikutnya menampilkan sahabatnya Neng Arti yaitu Nilam yang sedang merencanakan sebuah rencana. Hal tersebut tentu membuat Neng Arti sangat kaget. Dia bahkan tak menyangka atas apa yang dilihat dan didengar. Hingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya, semua ini adalah permainan Nilam bersama suaminya. Dimana selama empat tahun ini, mereka telah memalsukan tanda tangan Neng Arti, juga dokumen penting lainnya. Dan dikarena hal itu juga Neng Arti ditangkap dan menerima suap. Akan tetapi hal mengejutkan terjadi. Saat itu Kang Satu menyatakan kalau Neng Arti tak bersalah. Ia hanyalah jadi korban keserakahan sahabatnya. Dan tidak terbukti menerima suap. Dan karena semua bukti sudah jelas, Hakim pun kemudian memutuskan bahwa Neng Arti tak bersalah. Dan terbebas dari hukuman. Neng Arti yang mendengar hal tersebut akhirnya bisa bernapas dengan sangat lega. Setelah sidang selesai, Neng Arti pergi untuk menemui Kang Satu. Saat itu Neng Arti sangat berterima kasih kepada Kang Satu. Akan tetapi saat itu Kang Satu tetap saja tidak memperdulikan Neng Arti bahkan. Kang Satu langsung pergi dari hadapannya secara tak sengaja. Kang Satu bertemu dengan ayahnya Neng Arti. Tenang aja, anak kamu gak salah kok. Ya bebas sekarang. Kang, ungkap Kang Satu. Hal tersebut tentu membuat ayahnya senang dan sejak saat itu Neng Arti berniat untuk meminta maaf pada Kang Satu dan berusaha untuk menyatukan kembali hubungan mereka. Karena Neng Arti punya feeling kalau Kang Satu ini masih aduh punya perasaan gitu. Tapi Kang Satu gengsi untuk mengungkapkannya. Namun semua usaha yang selama ini Neng Arti lakukan sia-sia karena si Kang Satu ini sama sekali gak memperdulikannya. Dan setelah beberapa hari setelah pertemuan itu Neng Arti kembali menemui Kang Satu. Saat itu juga Neng Arti berkata bahwa ia masih sangat mencintai Kang Satu. Anjoy! Dan ingin bersama kembali seperti dulu. Akan tetapi Kang Satu yang terlanjur sakit hati tentu saja ia menolak perkataan Neng Arti. Meskipun ditolak Neng Arti tidak menyerah begitu saja. Ia terus berusaha untuk mendapatkan kembali cintanya Kang Satu dengan cara menelpon Kang Satu akan tetapi. Saat itu Kang Satu sama sekali tak memperdulikan telpon dari Neng Arti hingga pada suatu hari saat Kang Satu sedang berdoa di sebuah kuil secara kebetulan Kang Satu juga melihat Neng Arti sedang berdoa di kuil. Saat itu secara mengejutkan si Neng Arti ini berkata bahwa beberapa hari lagi dirinya akan segera menikah. Bahkan Neng Arti mengundang Kang Satu agar bisa hadir di pernikahannya. Sementara itu seorang pria gaga juga tambah sedang menunggu Neng Arti. Neng Arti berkata bahwa pria itu adalah calon suaminya. Saat Neng Arti mengajak calon suaminya ke dalam kuil saat itu juga Kang Satu menahannya dan berkata bahwa kamu harus hati-hati dengan Neng Arti jika dirinya tak ingin hatinya tersakiti. Mendengar hal tersebut membuat Neng Arti kesal dan langsung menarik Kang Satu ke suatu tempat. sambil memarahinya dan mengatakan bahwa aku sudah berkali-kali meminta maaf padamu bahkan sudah berkali-kali juga aku menyatakan cinta kepadamu. Tapi kamu ini selalu menolaknya ungkam Neng Arti. Jadi jangan pernah kamu menghalangi diriku untuk menikah. Dengan perasaan kesal Neng Arti pun pergi meninggalkan Kang Satu. Akan tetapi saat itu juga si Neng Arti ini tiba-tiba ia berbalik mendekati Kang Satu dan langsung menciumnya. karena di hati terdalamnya si Neng Arti ini sangat mencintai Kang Satu dan sehingga cerita setelah beberapa hari berlalu akhirnya tibalah hari bahagia yang Neng Arti tunggu-tunggu. Dimana malam itu Neng Arti akan melangsungkan acara pernikahan dengan seorang pria yang belum lama ia kenal. Terlihat Kang Satu juga keluarga bersanya pun datang menghadiri acara pernikahan tersebut. Saat itu Kang Satu dibuat terpesona dengan kecantikan Neng Arti saat itu juga Kang Satu datang menghampiri Neng Arti dan berkata bahwa dirinya masih sangat mencintai Neng Arti bahkan Kang Satu berharap jika Neng Arti mau menikah dengan Kang Satu dan membatalkan pernikahan ini bahkan Kang Satu mengajak Neng Arti untuk kawin lari aja mendengar hal tersebut membuat Neng Arti terkejut dan 100% menolak ajakan Kang Satu karena dia tak ingin menyakiti hati sang ayah dan keluarganya untuk yang kedua kalinya kenapa gak dari kemarin kemarin sekarang giliran udah mau nikah malah ngomong gitu ungkap Neng Arti percakapan mereka berdua terdengar oleh calon suami Neng Arti hal tersebut tentu saja membuat pria tersebut marah pada Kang Satu tanpa pikir panjang pria itu pun langsung menarik Neng Arti dan mengajak Neng Arti untuk segera melangsungkan pernikahan mereka Kang Satu yang memang dari awal masih mencintai Neng Arti dia pun berusaha menghajar pria tersebut karena perlakuan kasar yang dia berikan pada Neng Arti bahkan Kang Satu mengancam akan membunuh pria tersebut hingga membuat keadaan pun semakin tak kondusir yang membuat semua orang panik akan tetapi hal mengejutkan kembali terjadi dan ternyata semua ini hanyalah sandiwara untuk ngetes kesetiaan Neng Arti dan sebenarnya pria itu merupakan orang yang dibayar keluarga Kang Satu untuk melakukan sebuah sandiwara ini hal tersebut membuat Neng Arti merasa sangat bahagia tentunya malam itu juga mereka pun langsung melangsungkan acara pernikahan mereka dan kini mereka pun bahagia dan film pun selesai